Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Pendengar bulat tindak wakafah Rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua Bulat tindak wakafah Kali ini edisi 266 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah 28 Oktober 2022 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Khilafah itu mulia haram Untuk dinista Bismillahirrahmanirrahim Islam adalah agama bagi mayoritas penduduk Di negeri ini Namun yang menyakitkan hati Berkali-kali ajaran Islam justru Dinistakan di negeri ini Berkali-kali juga para penista Islam Selalu lolos dari jerat hukum Belakangan seorang komisaris BUMN bernama Dede Budiarto Melecehkan salah satu Ajaran Islam yang mulia yakni Khilafah Dalam akun twitternya Komisaris independen PT Pelni ini Yang juga relawan Jokowi Memplesetkan kata khilafah Dengan ditambahi cacian kasar berbahasa Inggris Meski reaksi keras berdatangan dari banyak kalangan Sang komisaris menolak meminta maaf Pendengar rahimahkumullah Khilafah ajaran Islam Menyatakan khilafah bukan ajaran Islam Juga menyatakan tidak ada bentuk baku kekhilafahan Adalah sesat pikir Apalagi secara gegabah Sebagian dari pencela khilafah Mengatakan bahwa khilafah tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Tudingan-tudingan itu adalah upaya mengaburkan dan memfitnah ajaran Islam Tentang kekhilafahan Jelas Kewajiban menegakkan khilafah telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran As-Sunnah dan Ijma' sahabat Pertama, dalil Al-Quran Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum Muslim Untuk taat kepada ulil amri Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 Juga kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah SWT Mereka yang tidak memperlakukan hukum-hukum Allah SWT Disebut oleh Allah SWT sebagai kafir, zalim, dan fasik Bisa dilihat di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44-45 dan 47 Faktanya, tanpa khilafah sebagaimana saat ini Hukum-hukum Allah SWT memang tak bisa diberlakukan Selain itu, Imam Al-Qurtubi Seorang ulama besar dari mazhab Maliki Menjadikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Sebagai dalil atas kewajiban mengangkat seorang khilifah Artinya, ayat tersebut merupakan dalil atas kewajiban menegakkan khilafah Ayat ini merupakan dalil paling asal atau pokok Mengenai kewajiban mengangkat seorang imam Atau khilifah yang wajib didengar dan ditaati Untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum khilifah Tidak ada perselisihan pendapat tentang kewajiban tersebut Di kalangan umat Islam maupun di kalangan ulama Kecuali apa yang diriwayatkan oleh Al-Asom Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li'ah kamil Quran Jilid 1 halaman 264-265 Kedua, dalil as-sunnah Di dalam as-sunnah Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslim akan kewajiban membayat seorang khilifah Dengan kata lain, mereka wajib menegakkan khilafah Mereka berdosa besar jika meninggalkan kewajiban ini Sabda beliau Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada bayat kepada imam atau khilifah di lehernya Maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah atau berdosa besar Hadis riwayat muslim Berdasarkan hadis di atas Sheikh Ad-Dumayji menyatakan Bahwa mengangkat seorang imam atau khilifah hukumnya wajib Ad-Dumayji dalam kitab Al-Imamah Al-Uzmah Ainda Ahlus Sunnah Wal Jamaah Halaman 50 Ketiga, dalil ijma' sahabat Sebagaimana diketahui, tidak lama usai Rasulullah SAW wafat Para sahabat r.a.w. telah berijma' bahwa harus ada pengganti beliau dalam urusan pemerintahan Yakni, untuk mengurusi kepentingan umat dan melaksanakan syariah Islam Karena itu, mereka segera berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah Hingga mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar R.A. sebagai khalifah pertama Sejak itulah, khilafah Islam berdiri sebagai pelanjut daulah Islam era Nabi SAW Selain itu, bahasan tentang kewajiban menegakkan khilafah Sudah masyur bahkan telah menjadi kesepakatan atau ijma' para ulama Ahlus Sunnah Bentuk baku khilafah juga telah banyak dibahas oleh para ulama Kajian-kajian seputar khilafah bertebaran di berbagai kitab Baik fikih, tafsir, dan syar hadis Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada bab sultah At-Tanfidh al-Uli al-Imamah Merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan khilafah Menurut beliau, hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan khilafah Yaitu sebagian kecil kelompok khawarij dan mu'tazilah Adapun, mayoritas ulama mazhab, bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah Menyatakan wajib mendirikan khilafah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fikhul Islami wa'dillatuh Jilid 6 halaman 663-668 Selanjutnya, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah Mengemukakan beberapa definisi khilafah menurut para ulama Di antaranya, menurut Ad-Dahlawi, khilafah adalah kepemimpinan umum Untuk menegakkan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama Menegakkan rukun-rukun Islam Menegakkan jihad dan hal-hal yang berhubungan dengannya Seperti pengaturan tentara Serta kewajiban-kewajiban Untuk orang yang berperang dan pemberian harta fa'i kepada mereka Menegakkan peradilan dan hudud Menghilangkan kezaliman Serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Sebagai pengganti dari Nabi SAW Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fikhul Islami wa'dillatuh Jilid 6 halaman 661 Jelas sudah, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam Bukan ajaran kelompok tertentu Mendirikan khilafah wajib atas seluruh kaum muslim Bahkan para ulama menyebut penegakan khilafah Sebagai mahkota kewajiban Artinya dalam Islam khilafah itu mulia Karena itu khilafah haram untuk dinista Pendengar rahimakumullah Dosa besar Penistaan terhadap ajaran Islam Di antaranya khilafah Otomatis merupakan penistaan terhadap syariah Islam Tindakan ini disebut istighfaf Bil'ah kami syari'yah Penghinaan terhadap hukum-hukum syariah Islam Istighfaf bisa dilakukan melalui ucapan Perbuatan atau keyakinan Para fukoha telah sepakat bahwa Siapa saja yang menghina hukum-hukum Islam Dihukumi murtad atau kafir Yaitu keluar dari agama Islam Dan wajib dihukumati jika tak bertobat kepada Allah SWT Dalilnya adalah firman Allah SWT Dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 65-66 Katakanlah apakah dengan Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok Tak usahlah kalian meminta maaf Karena kalian telah kafir sesudah beriman Namun demikian Para fukoha memberikan catatan Perkataan yang dapat memurtadkan pengucapnya Misalnya dia dihukumi telah kafir Kedua perkataan yang maknanya tak pasti Atau ucapan kinayah atau sindiran Yakni perkataan yang memungkinkan Lebih dari satu maksud Atau perkataan yang dapat ditakwilkan Atau diartikan dengan maksud lain Siapa saja yang mengucapkan perkataan jenis kedua ini Tak dapat di kafirkan Sheikh Abdurrahman Al-Maliki berkata Seseorang tak dapat di kafirkan Karena perkataannya Kecuali perkataan yang mengandung kekufuran Secara pasti Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nidhamul'uqubat halaman 85 Selain itu Ketidaktahuan terhadap hukum syariah Islam Dapat menjadi unsur pemaaf atau udhursarai Jika seorang muslim Dan orang-orang yang semisal orang itu Memang tak mengetahui suatu hukum syariah Islam Karena kebodohan mereka An-Nabani dalam kitab Nidhamul'uqubat halaman 175 Oleh karena itu Penista khilafah mesti dilihat Jika dia sebenarnya tahu bahwa Khilafah adalah bagian dari syariah Islam Lalu terang-terangan sengaja menistanya Maka dia murtad Namun Jika dia mengucapkan atau membuat tulisan Yang sepertinya menistakan khilafah Tetapi bisa diartikan lain Maka dia tidak divonis kafir Begitu pula orang yang tidak tahu Bahwa khilafah adalah kewajiban di dalam Islam Lalu yang mencaci khilafah Maka ia pun tidak divonis murtad Pendengar rahimakumullah Umat butuh khilafah Keberadaan khilafah di tengah umat Sangatlah vital Tanpa khilafah Kemuliaan Islam dan umatnya juga tercabik Tak ada yang melindungi dan membela Imam An-Nawawi Dalam salah satu kitabnya mengatakan Sudah menjadi keharusan bagi umat Adanya seorang imam atau khilafah Yang menegakkan agama Menolong sunnah Menolong orang-orang yang dizalimi Memenuhi hak-hak Dan menempatkan hak-hak pada tempatnya An-Nawawi dalam kitab Prodoh al-Tolibin wa-umdah al-muftin Jilid 3 halaman 433 Bukankah terbukti hari ini? Ketika kaum muslim hidup bukan Dalam naungan khilafah Hasilnya adalah penderitaan Sumber daya alam Dijarah oleh kaum penjajah Negeri mereka dijerat Utang yang mencekik Para penguasa Terus menaikkan pajak Dan mengurangi subsidi Demi membayar utang Dan bunga utang Yang terus membengkak Kaum muslim juga terpecah belah Mereka pun ditindas oleh umat lain Tanpa ada yang mau menolong Apalagi membalaskan Kezeliman tersebut Darah muslim Myanmar Suriah Palestina Uyghur Masih terus tumpah Ironisnya Negeri-negeri muslim Termasuk Indonesia Masih terus berhubungan baik Dengan negara-negara kafir Harbi Seperti Cina komunis Yang terus melakukan Kezeliman terhadap Muslim Uyghur Tanpa khilafah juga Banyak hukum Islam Yang tidak bisa dilaksanakan Umat pada hari ini Hukum pidana Ekonomi Dan muamalah Jihad Politik dan pemerintahan Tak bisa diaplikasikan Hukum-hukum tersebut Hanya menghiasi Lembaran-lembaran kitab fikih Tanpa bisa diamalkan Dan diterapkan Padahal sudah jelas Kaum muslim Wajib melaksanakan Semua hukum-hukum Allah SWT Alhasil Akar persoalan kita Pada hari ini Adalah ketiadaan Penerapan syariah Islam Oleh khilafah Lalu Mengapa umat malah Mencari jawaban Pada sistem selain Islam Wallahu'alam Biswa Demikian Materi Buletin Da'wah Kafah Edisi 266 Khilafah itu mulia Haram untuk dinista Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih